Surutan lainnya saudara, kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Denpasar meningkatkan pengawasan pintu masuk wisatawan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Kewaspadaan dilakukan seliring melonjaknya kasus pneumonia di Tiongkok. Koordinasi dilakukan dengan sejumlah otoritas untuk mengantisipasi munculnya pneumonia di Pulau Dewata. Wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Bali mencapai 800 orang setiap hari. Untuk memantau para penumpang, KKP memasang termo-scanner di tiga titik kedatangan internasional dan domestik. KKP Denpasar juga menyiapkan tiga rumah sakit sebagai tempat rujukan jika ditemukan kasus pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang terindikasi pneumonia. Di TEP ini tentunya kita juga mengamati, walaupun ini sistemnya masih secara visual, ada pengamatan suhu tubuh juga itu, kalau suhu di atas tiga tujuh setengah, itu akan kita lakukan wawancara terhadap mereka. Nah, arti kejala segala macam. Kalau ini mengarah kepada fenomena, ini akan kita rujuk ke tiga rumah sakit tadi. Prof. Murah, kemudian rumah sakit Bali Mandara, dan juga yang suasanya ada rumah sakit Siloam. Mereka memiliki ruang isolasi untuk penyakit menular. Gitu ya.